Basuki Hadi Muriono, pria asal Solo kelahiran 5 November 1954 ini saat ini menjadi salah satu pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri Pekerjaan Umum, PO, dan Perumahan Rakyat Kabinet Kerja Jokowi JK periode 2014 hingga 2019. Posisi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini diberikan pada Basuki setelah dirinya sukses menjalankan perannya sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum sehingga dinilai cakap dan mumpuni mengisi posisi tersebut. Keberhasilan Basuki Hadi Muriono sendiri memang sudah dipukuk sejak dini, mewarisi sikap disiplin dari ayahnya yang berprofesi sebagai anggota TNI Angkatan Darat, Basuki Hadi Muriono sukses menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S3. Selepas meraguan S1 di tahun 1979, Basuki memeluskan pendidikan hingga jenjang S1 di tahun 1979, Basuki memeluskan pendidikan hingga jenjang S3. Melanjutkan pendidikannya di Colorado State University dan membawa gelar magister dan dokter teknik sibil. Selepas menimba ilmu hingga mendapat gelar doktor S3, Basuki memutuskan untuk kembali ke tanah air dan menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum selama periode 2005 hingga 2007. Setelah itu, Basuki tercatat menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum hingga 2013. Basuki Hadi Muriono juga pernah menjadi Komisaris Utama PT. Wijayakarya, Persero, TBK. Selain itu, dirinya juga sempat beberapa kali masuk ke media masa kala ditunjuk sebagai anggota tim penanggulangan lumpur Lapindo pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih sudah menonton biografi singkat Basuki Hadi Muriono.